Intro Ratusan warga Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Keupatan Cerbon berbondong-bondong antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Bantuan program sembako di Desa Gebang Kulon ini menyasar 600 lebih keluarga penerima manfaat. Suasana pembagian BLT sempat tidak tertib karena masyarakat merangsak maju ke depan dan memadati meja pendataan. Namun kondisi penyaluran bantuan kembali ditertibkan agar masyarakat bisa bersabar dan antri sesuai urutan. Sementara pembagian bantuan program sembako untuk masyarakat ini sebesar 500 ribu rupiah. Namun penggunaannya diarahkan untuk subsidi minyak goreng selama 3 bulan dengan nominal bantuan 300 ribu rupiah. Sedangkan 200 ribu rupiah dimaksudkan untuk sembako lain. Bantuan program sembako ini diharapkan bisa membantu serta meringankan beban ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sembako. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian. Muhammad Salihin, RGTV, Syarabon.